Memiliki darah Jepang dan pernah tinggal di sana, ternyata tak membuat aktris Yuki Kato menguasai bahasanya. Sebagai bukti, meski pernah tinggal di negeri Sakura, wanita 22 tahun itu mengaku lupa-lupa ingat lantaran tidak adanya lawan bicara untuk berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Ditemui beberapa waktu lalu, Yuki bersama Hiroaki Kato, seorang pria berdarah Jepang yang tenar melalui lagu Leto yang ia nyanyikan menggunakan bahasa Jepang, saling memberi tantangan terutama dalam hal bahasa. Yuki pun memulainya dengan melempar pertanyaan, apakah Hiroaki tahu salah satu lagu milik tifa Indonesia, Rutsa Hanaya? Perbedaannya antara Yuki Kato dan juga Hiroaki Kato, itu kalau saya kan setengah-setengah ya kan, jadi setengah Indonesia ya kan, harfu Indonesia-jin, harfu Nihonjin, jadi setengah Jepang. Jepang gitu, nah kalau Hiroaki, full Nihonjin, full Nihonjin, full Japanese gitu kan. Ya, itu dia, tapi bisa bahasa Indonesia kan. Bisa, 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 bisa. Masalahnya, kalau misalnya tes bahasa Indonesia kayaknya udah oke kan, kita tes pakai lagu aja. Iya, kebetulan kan, Kak Hiroaki Kato ini kan musis. Kita tes apakah pengetahuan musik indonesianya oke atau enggak. Sebutin, nyanyiin, lagunya Rutsa Hanaya. Eh, Rutsa Hanaya? Rutsa Hanaya? Rutsa Hanaya, wah. Di mana, di mana. Bukan, bukan. Eh, bukan ya? Eh, bukan, Rutsa Hanaya? Bukan ya? Jauh banget. Eh, jauh? 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 Wah. Ayo. Rutsa Hanaya nih, Indonesia semua orang pasti, beuh. Siapa yang enggak tahu Rutsa Hanaya? Keras guru, guru, guru. Perempuan. Perempuan ya? Perempuan berarti, carikan aku yang kedua. Andaikan kau datang kembali. Andaikan kau datang kembali ke sisiku. Liriknya bukan gitu. Liriknya bukan gitu. Liriknya bukan gitu. Eh, bukan itu ya? Tapi itu, dia salah satu penyanyi diva malah di Indonesia. Wah. Itu udah dari zaman aku belum lahir. Eh, berarti saya juga belum lahir ya. Seumuran kan kita. Oh, no. Eh, eh. Tak berhenti sampai di situ. Aktris cantik yang dikenal berkat perannya di Monyet Cantik ini pun bergantian dan membuktikan bahwa dirinya masih memahami bahasa Jepang. Oh, oke. Jadi, coba deh. Coba aku bilang sesuatu ke dia. Oke. Eh, oke. Eh, apa yang aku suka? Aku mau ngomong apa? Apa yang aku suka? Apa yang aku suka? Aku suka. Aku tanya, apakah kamu suka aku enggak? Nah, itu. Wah, suka. Keren, kan? Boku no, boku no koto. Aishite maska? Aishite maska apa tuh ya? Gue enggak tahu tuh. Kamu cintaku enggak? Wah, kayaknya belum tahap cinta sih. Aishite masen. Eh, jatuh ya? Itu jatuh ya? Enggak sih. Tapi ditolak. Oh, itu. Aku bilang, apakah kamu cinta aku? Dia bilang, enggak sih. Enggak cinta. Oh, no. Memiliki marga yang sama, Hero pun terus melempar kejahilan pada Yuki. Beginilah cara Hero melempar kode isyarat saat ditanya cara cepat belajar bahasa Indonesia. Yang paling butuh untuk belajar bahasa asing adalah pacar. Kalau ada pacar langsung bisa. Berarti dulu belajar bahasa Indonesia karena pacar? Iya dong. Iya? Iya dong. Semua ada unsur perempuannya untuk belajar bahasa asing itu selalu ada. Ada unsur lelakinya ya? Kok nggak ada sih? Mulai sekarang. Ada di sini. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.